Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita berjumpa kembali dalam khusus renungan Kristen Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi terima kasih untuk kebaikanmu dalam hidup kami Terbukti hari ini Tuhan masih pelihara hidup kami Tuhan terima kasih untuk waktu kami boleh mempelajari kebenaran firmanmu Roh Kudus penuhi kami dan berikan kami ilham pemahaman tentang firmanmu Supaya kami berjalan terus di dalam kebenaran Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk mencoba merenungkan Apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan ini Renungan kali ini saya ambil dari Matius pasal 1 ayat 19 Memang pada umumnya Matius pasal 1 itu berbicara tentang Natal Tetapi pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak setiap kita Untuk merenungkan firman Tuhan Dari perspektif yang berbeda Bunyi firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 19 ialah Karena Yusuf suaminya Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Jika hari ini engkau sedang mengamati lingkungan di sekitarmu Kondisi anak-anak muda hari ini Bagaimana kita bisa menjadi saksi Menurunnya kualitas moral diri generasi ini Anak-anak muda kita mengalami tantangan Anak-anak muda kita sedang kehilangan satu figur Kehilangan sesuatu aspek kehidupannya Sehingga kemudian pola kehidupannya Sifat dan perilakunya sangat-sangat Di luar dari apa yang pernah kita pelajari bersama di masa lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sifat yang adil luhur Sifat yang mulia Budi pekerti luhur Yang begitu diajarkan oleh nenek moyang kita Kakek kita, orang tua kita Hari ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi Generasi hari-hari ini kita bisa melihat Bagaimana mereka menjadi garang Mereka pemarah Suka mengumpat Suka menyebarkan beritahu Suka menyebarkan sesuatu yang jahat Itu menjadi satu kebiasaan Tidak suka dinasehati Tidak suka diingatkan Apabila melihat sesuatu Dan diingatkan Malah dia yang lebih galah daripada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika Anda saat ini melihat Semua persoalan ini Dan Anda berkata Ah memang sudah zamannya Ah ya udahlah kita tinggal mengikuti saja Biarlah semuanya Jadi mungkin zaman sudah berubah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Apakah itu sebuah ungkapan rasa frustasi dari diri Anda Saya tidak tahu Ataukah Anda sedang beradaptasi dengan sebuah perubahan Saya tidak tahu Ataukah Anda saat ini sedang mencoba Menyesuaikan diri Dengan sebuah kondisi Yang sebelumnya tidak pernah Anda jumpai Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Saya khawatir itu adalah sebuah pembiaran yang Anda lakukan terhadap generasi ini Bapak Ibu Sebuah pepatah atau sebuah kata bijak mengatakan bahwa Jangan takut menyemaikan nilai-nilai kebaikan Tetapi Takutlah ketika Anda tidak pernah menyemaikannya Ketika Anda takut untuk menyemaikan kebaikan Ketika Anda takut untuk menabur nilai-nilai kebenaran Anda tidak akan pernah melihat Benih itu akan tumbuh Anda tidak akan pernah melihat Benih kebaikan itu akan tumbuh dalam kehidupan kita Dan ketika benih itu tidak pernah tumbuh Anda tidak akan pernah melihat Buah kebaikan kita Ketika Anda melakukan pembiaran terhadap generasi ini Ketika segala sesuatu menjadi lebih buruk Ketika segala sesuatu menjadi lebih bobok Dan Anda melakukan pembiaran Niscaya pada satu waktu Anda akan menuai sesuatu yang lebih buruk lagi Oleh sebab itu Perkataan tadi mengingatkan kepada kita Jangan takut untuk menyemaikan kebaikan Karakter yang baik itu harus senantiasa terus ditaburkan Sekalipun Kondisi di luar sana menjadi semakin buruk dan semakin buruk Anda seharusnya lebih takut Ketika Anda tidak pernah melakukan Taburan kebaikan itu Anda tidak pernah menabur tentang karakter yang baik kepada anak-anak kita Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam Alkitab Ada satu teladan luar biasa Yang diberikan oleh Alkitab Sebagai contoh bagi kita Untuk melihat betapa seorang ayah sangat berperan dalam kebaikan moral Seorang ayah memiliki peran luar biasa dalam dekadensi moral ataupun moral yang ada di luar Bagi saya Allah itu adalah Bapak yang paling baik The best father is heavenly God Dan yang kedua bagi saya Bapak yang terbaik itu adalah Yusuf Ayahnya Yesus Ayahnya Yesus Kenapa? Begini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kenapa saya berkata bahwa Yusuf itu adalah Ayah kedua terbaik Karena Dari generasinya dia Lahir sosok pribadi Yang dapat mempengaruhi dunia Ada ratusan juta Bahkan miliaran manusia Yang dipengaruhi oleh ajarannya Yesus dalam ketaatannya Tunduk pada Bapak di surga Dan bagi saya Yusuf itu adalah Bapak terbaik Nomor dua setelah Bapak di surga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Lalu kenapa Yusuf itu bisa menjadi Sebegitu berhasil Dalam pembapaan yang dia lakukan terhadap Yesus Sehingga melalui kehidupan Yesus itu Banyak orang diberkati Banyak orang yang diubahkan Banyak orang yang diselamatkan Banyak orang yang dikuatkan iman Bahkan dialah yang membawa kembali kerajaan Allah Turun ke atas muka kita Terlepas dari Yesus itu Sebagai Tuhan Sebagai Allah Yesus juga manusia 100% Yang juga seperti kita Secara harafiahnya Atau secara manusiawinya Yesus pun dipengaruhi oleh pendidikan Yang dilakukan oleh Yusuf Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pernahkah Anda belajar Kenapa Yusuf itu menjadi Sebegitu sukses Pernahkah Anda bertanya Siapa Yusuf itu Yusuf adalah Ayah tiri dari Yesus Saya ulangi Yusuf adalah Ayah tiri dari Yesus Kenapa Karena Yusuf Tidak pernah membuahi Maria Yesus lahir Dari Pembuahan yang dilakukan oleh roh Roh kudus Sehingga Yusuf bukanlah ayah kandung dari Yesus Yusuf Adalah ayah diri dari Yesus Tetapi kenapa kemudian Yesus itu Jadi sebegitu luar biasa Tentu saja Dipengaruhi oleh pembapaan Yang dilakukan oleh Yusuf Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Menjadi satu pertanyaan juga Kenapa Allah Tidak memberikan Kepercayaan kepada orang lain Selain daripada Yusuf Untuk membapa Yesus Ini menjadi satu pertanyaan Yang harus kita jawab Berarti ada kualitas tertentu Yang terdapat di dalam diri Yusuf Yang Membuat Allah di surga itu Memutuskan Yusuf lah yang menjadi Bapak Atas putra tunggal Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan ini Saya hanya akan membahas Dua saja Dari pembapaan yang dilakukan oleh Yusuf Hanya dua saja Pada episode berikutnya Saya akan membahas Lima hal lainnya lagi Yang berbicara tentang bagaimana Yusuf berhasil Mendidik Yesus Dan membapai Yesus Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yang pertama Jika kita lihat tadi dari perkataan firman Tuhan dari Matius 1 ayat 19 Disitu dikatakan bahwa Yusuf itu Ingin menceraikan istrinya secara biang-biang Nah Ada beberapa hal Value yang bisa kita dapatkan dari dalam diri Yusuf Yusuf Membapai Yesus Membapai Yesus karena dia menjadi manusia ilahi Manusia ilahi itu digambarkan dengan beberapa hal Yaitu yang pertama Yaitu yang pertama Dia hidup benar Yang kedua Berjalan dalam kehendak alam Yang ketiga Itu berbicara tentang bagaimana Yusuf Menjadiakan waktu untuk membangun hubungan dengan Bapak di surga Yang keberikutnya Yusuf mengenal firman Allah Ijinkan saya menjelaskan satu persatu Bahwa Yusuf itu adalah manusia ilahi Dalam keilahiannya satu persatu Saya akan jelaskan Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebagai manusia ilahi Yusuf itu adalah orang yang benar Yusuf memiliki kebunan yang detak dan kuat dengan Bapak di surga Di dalam Matius 1 ayat 19 Disitu dikatakan bahwa He is a just man He is a righteous man Dalam bahasa Yunaninya Just and righteous itu berarti Berasal dari kata dikayos Dikayos itu berarti righteous Dan observing divine laws Itu menunjukkan bahwa Yusuf sebagai orang yang benar Adalah Yusuf yang senantiasa meneliti Kebenaran-kebenaran firman Tuhan Detail-detail firman Tuhan dia selidiki Dia pelajari dalam kehidupannya sehari-hari Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh Yang dinyatakan sebagai the righteous man Salah satunya adalah No Kemudian yang kedua adalah Abraham Mereka adalah orang yang setia mempelajari firman Tuhan Dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan Yusuf sebagai manusia ilahi Ditandai oleh Dia berjalan dalam kehendak alam Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika dia mendapati gunangannya Amin Ketika dia mendapati pertama kali Maria itu hamil Apa yang terpikirkan oleh Yusuf? Apa yang dibayangkan oleh Yusuf? Ketika saya mencoba merenungkannya Jika hal ini terjadi kepada saya Saya sudah bertunangan Dengan gunangan saya lalu Dalam kurun waktu masa gunangan itu Saya mendapati gunangan saya itu hamil Saya akan merasa terima Saya akan merasa direndah Saya akan marah Bagaimana dengan Yusuf? Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yusuf berjalan di dalam kebenaran Yusuf berjalan di dalam kehendak alam Ketika dia mendengarkan Dari malaikat Bahwa ketika dia mendengarkan bahwa tunangannya itu hamil Yusuf berpikir dari dalam hatinya Dia ingin menceraikan secara diam-diam Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kenapa Yusuf ingin menceraikan secara diam-diam Dalam tradisi Ibrani Ada dua tahapan Yang dilakukan oleh seseorang Sebelum menikah Yang pertama adalah tunangan Ikatan tunangan pada masa itu Berbeda dengan ikatan tunangan pada masa sekarang Pada masa kini Orang tunangan itu bisa hanya seminggu Ketika tidak cocok dibatalkan Tetapi pada waktu itu Tradisi begitu kuat mengikat Bahwa ketika seseorang itu bertunangan Tidak ada yang bisa memisahkan Selain nyawa Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Nah Dalam posisi tunangan inilah Yusuf mendapati Maria itu hamil Dan secara tradisi Ketika seseorang Dianggap hamil di luar nikah Dan dianggap berbuat sinah Secara hukum Musa Itu berhak dirajam Dengan batu Tetapi Yusuf Dengan karakternya dia Dia ingin menutupi Kelemahannya Maria Dia tidak ingin Membesar-besarkan Apa yang terjadi pada diri Maria Dia tidak ingin Maria itu Dirajam Dengan batu Maka Yusuf bermaksud Menceraikan secara diam-diam Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika dia bermaksud Menceraikan secara Diam-diam Maka pada waktu itulah Malaikat Tuhan yang lain Menampakkan diri Kepada Yusuf Dan berkata Jangan takut mengambil Maria Sebagai istrimu Karena anak yang dikandungnya Berasal dari Tuhan Dan dia akan disebut di mana Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Secara manusia Yusuf bisa menolak keputusan Allah Yusuf bisa menolak Maria Yusuf bisa menolak perintah Tetapi disini Yusuf memutuskan Untuk menerima Maria Dengan kehamilannya Itu menunjukkan bahwa Yusuf Tunduk Dan berjalan Sesuai dengan perintah Allah Kemudian yang keberikut Yusuf Sebagai manusia ilahi Dia mengenal Firman Allah Memang Alkitab itu Tidak pernah mencatat Sekolahannya Yusuf Memang Alkitab Tidak pernah mencatat Satu kata pun Dari mulut Yusuf Tetapi saya mau Kasih tahu kepada Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Dari pelajaran Yusuf Tidak ada satupun Kata yang tertulis Di dalam Alkitab Tentang Kata yang keluar dari mulut Yusuf Itu menunjukkan bahwa Tindakan jauh Lebih penting Daripada omongan Bukankah hari ini Banyak orang yang tergoda Karena rayuan bombal Bukan banyak orang yang Terjerumus Karena rayuan bombal Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Nah Yusuf Belajar firman Allah Yusuf hidup dalam tradisi Yahudi Yusuf hidup dan Belajar Hukum-hukum Tuhan Dari Tahapan sekolah Yang ada Yang pertama Yusuf mendengarkan firman Tuhan Dari pembacaan firman Tuhan Gunungan-gunungan firman Tuhan Yang ada di Ba'id Suci atau Sinagoga Yang kedua Yusuf mempelajari firman Tuhan Di sekolah-sekolah Ibrani Yusuf belajar di sekolah-sekolah Sebagai remaja Dan telah melewati fase Bet Sefer dan Bet Mitras Dimana pada saat usia 13 tahun Anak-anak Yahudi Harus sudah mampu Menghafal Kitab Suci Orang Yahudi Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yusuf Juga Adalah orang yang mencintai firman Tuhan Karena Dengan dia menghafal firman Tuhan Dan memahami firman Tuhan Yusuf adalah Orang yang mengenal firman Tuhan Yang kedua Yusuf itu adalah orang yang berkarakter Karakter adalah sesuatu yang bersifat dari dalam Karakter itu akan muncul dari dalam diri kita Ada orang yang berkura-kura menjadi baik Tetapi ketika di rumah menjadi harimau Ada orang yang ketika di luar berhadapan dengan orang seperti malekat Tetapi ketika di tempat yang tersembunyi Tempat yang tersendiri Dia seperti Lucifer Ada orang yang Seperti domba yang bulunya lembut Tetapi di dalamnya adalah Musa Nah karakter itu Tidak didapat di dalam diri Yusuf Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yusuf Karakter Yusuf itu bisa dilihat dari mana? Dari ketika dia Mau menceraikan Maria secara diam-diam Yusuf Tidak mengekspos kehamilan Maria Dia tidak menjelek-jelekkan Maria Dia tidak ingin membuat Maria itu terluka Dia ingin secara diam-diam menceraikan Tanpa ada hukuman raja Itu pasti berasal dari sebuah karakter yang baik Ketika Yusuf mengambil sebuah keputusan di masa sulit Itu menunjukkan bahwa Yusuf itu mampu mengendalikan diri Dan segala sesuatu yang berasal dari dalam dirinya Itu muncul ke permukaan Sebagai karakter Buah dari karakter Yusuf Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Ada banyak orang begitu baik Begitu baik Tetapi ketika dalam kesulitan Ketika dalam tekanan Dia menjadi menjelma menjadi iblis Nah Bapak-Ibu yang saya silamkan Tentu saja itu adalah gambaran karakter dari dalam dirinya Ketika ada orang yang menghadapi satu masalah Sudah panik Gampang tersinggung Mudah marah ketika menghadapkan Itu sesungguhnya yang ada di dalam dirinya Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kemudian karakter kedua dari Yusuf adalah pengampunan Ketika Maria didapati hamil Lalu secara hukum sah bagi Yusuf untuk mencerahkannya Secara hukum sah bagi Yusuf untuk selesai dengan Maria Tetapi ketika malaikat Tuhan berkata kepadanya Jangan takut mengambil Maria Dan keputusan itu diambil oleh Yusuf untuk menerima Maria Di dalamnya ada satu tindakan pengampunan Tanpa pengampunan kepada Maria Yusuf tidak akan mengambil Maria Karakternya dia adalah Pengampunan Nah Bapak-Ibu yang saya kasihi oleh Tuhan 30 tahun setelah itu Kita bisa melihat Ajaran dari Yesus Bagaimana kita semua harus mengambil Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yusuf adalah seorang yang rendah hati Alkitab tidak pernah mencatat dan memberikan contoh sombong Atau perkataan sombong yang keluar dari mulut Yusuf Kerendahan hati Yusuf itu ditunjukkan Dari keputusannya Ketika segala sesuatu berubah drastis Dan ketika segala sesuatu menjadi lebih buruk Yusuf dengan rendah hati Mengambil seperti yang diucapkan oleh malaikat Tuhan Yusuf adalah orang yang berani dan kuat Karakter Yusuf yang keberikutnya adalah Dia berani dan kuat Ketika dia Memutuskan Mengambil Maria Bukankah itu sebuah tindakan berani Bapak-Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Orang-orang benar Adalah Seperti singa muda Yang selalu merasa aman Kebenaran yang dilakukan Dan dipercayai oleh Yusuf Itulah yang memerdekakan dia Kemerdekaan itulah yang kemudian membuat Yusuf Pada akhirnya berani menambil sebuah tindakan Kemudian yang keberikutnya Bapak-Ibu saudara yang saya tambah Dengan keberaniannya dia Dia menundukkan diri di bawah otoritas ilahi Dia menundukkan dirinya di bawah otoritas Tuhan Yusuf juga berani mengamankan keluarganya ke Mesir Dengan berjalan kurang lebih Sekitar 350 mil jauhnya Dan ketika Tuhan memanggil dia kembali Dia pun berjalan bersama Berjalan 350 mil Bukankah itu jarak yang cukup jauh Bapak-Ibu saudara yang dikasih dalam Dan itu adalah tindakan berani dari Seorang Yusuf Bapak-Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Ketika hari ini engkau sedang berhadapan dengan Perubahan moral Perubahan perilaku pada anak-anak muda kita Perubahan perilaku di lingkungan di sekitar kita Ketika anda diam Anda akan melihat segala sesuatunya Tahun-tahun mendatang menjadi lebih buruk Keadaan akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk Maka dari itu Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Engkau harus berani menyamaikan kebenaran-kebenaran itu Apapun resikonya Apapun tantangannya Apapun persoalan yang engkau hadapi Engkau harus siap Sebab kalau tidak Engkau tidak akan pernah menyamaikan kebenaran itu Dan engkau akan melihat generasi ini akan semakin buruk Dan terus semakin buruk Sodom gemora yang baru akan segala muncul Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Takutlah ketika anda tidak pernah menyamaikan kebenaran Takutlah ketika anda tidak pernah menabur sesuatu yang baik Oleh sebab itu Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Dari teladan Yusuf Kita harus belajar Menjadi Bapak Pembapaan yang benar Seperti yang dilakukan oleh Yusuf Yusuf adalah manusia ilah Yusuf adalah manusia yang berkarak Pembapaan yang dilakukannya Dimulai dari dirinya sendiri Jika anda hari ini ingin melakukan pembapaan dengan benar di hadapan Tuhan Dan melihat generasi ke depan lebih baik Engkau harus beres Seperti Yusuf sudah selesai dengan dirinya Seperti Yusuf sudah beres dengan dirinya Engkau harus beres dengan hidupmu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Engkau tidak bisa menjadi Bapak yang baik Engkau tidak bisa melakukan pembapaan yang baik Tanpa hidupmu beres di hadapan Tuhan Oleh sebab itu saya mendorong kepada setiap kita Untuk terus belajar Dan terus belajar Dan terus belajar Pada kebenaran firman Tuhan Kita belajar dari Yusuf hari ini Dua hal Yang pertama adalah Menjadi manusia ilah Yang berjalan dalam perang firman Tuhan Melakukan kehendak Allah Dan terus mendidik firman Allah Dan yang keberikutnya adalah Menjadi manusia yang berkarakter Berlandaskan kebenaran Engkau akan berani berpindah Berlandaskan kebenaran Engkau akan berani berbuat melakukan sesuatu Dengan resiko apapun Sebab kebenaran itu akan memberdekat Sampai jumpa di episode yang keberikutnya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya